5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan EJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas teman-teman mengenai Arif Puyono Arif Puyono ini adalah mantan pengurus dari Partai Gerindra namun dalam struktur kepengurusan yang baru kemarin Arif Puyono ini tidak masuk dalam jajaran pengurus Partai Gerindra nah kali ini teman-teman Arif Puyono ini minta kepada Habib Risiab untuk mengajari Pak Prabowo Subianto ini revolusi akhrak nah teman-teman kita akan baca berita dari suara.com Arif Puyono ke Habib Risiab ajari Prabowo revolusi akhlak agar tahu malu nah kenapa harus Pak Prabowo Subianto teman-teman yang harus diajari revolusi akhlak permintaan dari Arif Puyono ini kita lihat teman-teman beritanya berarti ada sesuatu hal terkait Pak Prabowo dan Arif Puyono kenapa Arif Puyono ini sepertinya menyerang kepada Pak Prabowo Subianto agar dikasih pelajaran revolusi akhlak mantan pengurus Partai Gerindra Arif Puyono meminta kepada pentolan FPI Habib Risiab untuk mengajari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang revolusi akhlak Arif menyebut Prabowo perlu mendapatkan pelajaran revolusi akhlak agar tahu malu jadi agar tahu malu ini perlu Pak Prabowo mendapat pelajaran revolusi akhlak ini menurut dari Arif Puyono teman-teman tak hanya Prabowo Arif juga meminta kepada seluruh pengurus Partai Gerindra ikut diajari revolusi akhlak agar tak berakhir seperti Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi nah ini rupanya teman-teman Arif Puyono ini menyentil Pak Prabowo yang ada kaitannya dengan Pak Edi Prabowo yang kemarin ini ditangkap oleh KPK karena dugaan tindak pidana korupsi ini supaya pelajaran revolusi akhlak ini diberikan kepada Pak Prabowo Subianto agar tahu malu kita baca teman-teman statement dari Arif Puyono Biblisik ini harus mengajarkan revolusi akhlak kepada Gerindra dan Prabowo agar tahu malu untuk mundur dari pemerintahan Jokowi kata Arif dalam kanal Youtube Agama Akal TV dikutip dari hop.it jaringan suara.com pada Kamis 3 Desember 2020 nah ternyata teman-teman Arif Puyono ini memberikan statement agar Pak Prabowo ini mundur dari pemerintahan Jokowi kenapa mundur? karena anak buah dari Pak Prabowo Subianto ini kan kemarin ditangkap oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi atau dugaan melakukan tindak pidana korupsi maka ditangkap oleh KPK nah sebagai attitude sikap moral mungkin menurut Arif Puyono kalau Edi Prabowo mundur dari pemerintahan Jokowi sebaiknya Pak Prabowo juga mundur dari pemerintahan Jokowi ini kalau saya tangkap dari pernyataan yang disampaikan oleh Arif Puyono menurut Arif gagasan revolusi akhlak baiknya pertama kali diberikan kepada Prabowo bukan Presiden Jokowi sebab Arif mengklaim Jokowi memiliki akhlak lantaran mau memanusiakan Prabowo ia mengangkat Prabowo menjadi Menteri Usai Bertanding Sengit di Pilpres 2019 yang lalu jadi menurut Arif Puyono teman-teman sebaiknya revolusi akhlak ini diberikan kepada Prabowo bukan kepada Jokowi karena Jokowi ini sudah memanusiakan jadi kata-kata memanusiakan memanusiakan Pak Prabowo ketika kalah di Pilpres 2019 ini diangkat menjadi Menteri Pertahanan tetapi kalau kita setback ke belakang teman-teman memang banyak dari pendukung Pak Prabowo kemarin itu yang menghendaki Pak Prabowo di luar pemerintahan Jokowi karena dengan di luar pemerintahan Jokowi ini Pak Prabowo bisa memberikan saran masukan di luar pemerintahan karena kalau orang memberikan saran masukan di luar pemerintahan ini akan bebas tidak terikat kepada jabatan mengkritik pemerintah itu mudah kalau dia itu di luar pemerintahan tetapi kalau di dalam pemerintahan mana bisa mengkritik Presiden Jokowi seperti sekarang ini suara Pak Prabowo hampir tak terdengar mengkritik pemerintahan Jokowi karena Pak Prabowo sudah masuk dalam pemerintahan Jokowi ini yang sangat maksud adalah ketika orang di luar pemerintahan ini bebas mengkritik memberikan masukan yang pedas yang keras kepada pemerintah tetapi kalau sudah masuk dalam pemerintahan sulit sekali untuk memberikan kritik saran kepada pemerintah karena dia sendiri masuk dalam jajaran ke pemerintahan Jokowi karena itu ini sebenarnya masukan juga yang disampaikan oleh Arief Buyono supaya Pak Prabowo ini juga keluar dari pemerintahan Jokowi karena anak buah dari Pak Prabowo ini melakukan tindak bedana korupsi maka sebaiknya Pak Prabowo ini mundur dari pemerintahan Jokowi ini saya pikir masukan yang saya pikir wajar teman-teman dari Arief Buyono lagi pula Arief Buyono juga tidak masuk dalam jajaran pengurus Partai Gerindra karena itu Arief Buyono ini bisa mengkritik Pak Prabowo Subianto bayangkan saja teman-teman seandainya Arief Buyono ini masih dalam pengurus Partai Gerindra saya pikir tidak mungkin dia akan mengkritik Pak Prabowo sekeras ini apa yang disampaikan oleh Arief Buyono itu jadi Arief Buyono minta kepada Habib Rizik supaya memberikan pelajaran revolusi akhlak kepada Pak Prabowo Subianto sekali lagi teman-teman dia bisa bicara seperti itu karena dia di luar ke pengurusan Partai Gerindra apakah dia juga masih menjadi anggota Gerindra kita juga kurang tahu tapi yang pasti Arief Buyono ini sudah tidak menjadi pengurus dari Partai Gerindra kemudian saya bacakan lagi teman-teman ia juga menyindir jika Prabowo masih mengajukan kadar Partai Gerindra untuk menghentikan posisi eh di Prabowo maka terbukti Prabowo tak berakhlak wah ini keras sekali teman-teman jika Pak Prabowo ini mengajukan calon pengganti Edi Prabowo ini dari Partai Gerindra maka Pak Prabowo ini tak berakhlak ini kata Arief Buyono kita baca teman-teman pernyataan lagi Arief Buyono kalau masih ajukan kadernya untuk ganti Edi itu namanya tidak punya akhlak benar kata Habib Rizik kalau di revolusi akhlaknya ini ujar Arief Arief juga sempat menyingkung janji Prabowo di debat Pilpres 2019 yang lalu yang akan memenjarakan sendiri kadernya yang korupsi jadi ini masih ingat saja teman-teman Arief Buyono di debat Pilpres kemarin katanya Pak Prabowo ini akan memenjarakan sendiri kadernya yang terlibat korupsi jadi ini yang diingat oleh Arief Buyono teman-teman menurut Arief pernyataan Prabowo tersebut hanya sekedar bualan saja ia ikut menakeh janji Prabowo tetapi begini teman-teman janji Prabowo itu kan dalam rangka debat Pilpres jika menjadi presiden jika ada kadernya yang korupsi dia akan menjarakan sendiri kadernya tersebut tetapi kan Pak Prabowo ini kan tidak menjadi presiden jadi bisa jadi ini apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak berlaku sama halnya teman-teman ketika kemarin Pak Prabowo sebelum beliau menjadi menteri mengatakan bahwa jika dia menjadi presiden maka Pak Prabowo sendiri yang akan menjemput Habib Rizik siap itu kalau Pak Prabowo menjadi presiden maka dia akan jemput sendiri tetapi kan saat ini Pak Prabowo tidak menjadi presiden maka kemungkinan gugurlah pernyataan itu dimana beliau akan menjemput Pak Habib Rizik di Arab Saudi jika menjadi presiden tetapi kan tidak menjadi presiden maka pernyataan itu saya pikir juga menjadi tidak berlaku teman-teman kemudian kita teruskan teman-teman pernyataan dari Arif Buyono istiqomah dong sama omongannya kalau mengerti tata kelola pemerintahan maka dia mau bawa sendiri ke penjara itu mah ngomong bohong ngomong semperl makanya tidak benar tuturnya itu teman-teman yang disampaikan oleh Arif Buyono cukup keras pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto yang intinya menurut Arif Buyono ini yang saya tangkap teman-teman agar Pak Prabowo ini tidak mengajukan kader dari Partai Gerindra dimana posisi Menteri KKP kemarin dijabat oleh Pak Edy Prabowo dan Pak Edy ini tersangkut dugaan kasus korupsi sehingga beliau mundur dari jabatan Menteri dan Arif Buyono ini meminta supaya tidak digantikan dari Partai Gerindra kalau itu tetap digantikan dari Partai Gerindra katanya ini Arif Buyono tidak konsisten Pak Prabowo Subianto dengan omongannya dimana kemarin beliau mengatakan kalau ada kadernya yang melakukan tindak bidana korupsi maka dia sendiri akan memenjarakannya kata-kata ini juga diberikan penjelasan oleh Arif Buyono mana bisa seorang bisa memenjarakan kadernya sendiri tentunya yang bisa melakukan itu adalah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah KPK jadi KPK bisa memenjarakan orang yang melakukan tindak bidana korupsi itu teman-teman sentilan-sentilan keras dari Arif Buyono yang meminta kepada Habib siap untuk memberikan pelajaran revolusi akhlak kepada Pak Prabowo Subianto agar punya akhlak itu intinya yang disampaikan oleh Arif Buyono nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman juga akan membantu menjerahkan kepada yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh